Intro Assalamualaikum Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat intro ramadhan Dengan menggunakan aplikasi KineMaster Seperti apa videonya? Ini dia Terima kasih telah menonton Langkah pertama kita pilih Create New Lalu aspek rasio 16 banding 9 Kemudian masukkan latar yang berwarna hitam ini Lalu panjangkan durasinya Kemudian kita geser Lalu kita akan memasukkan template nya Di sini untuk kalian yang ingin mendapatkannya Silahkan download link nya ada di deskripsi video ini Kemudian kita perbesar Oke Kira-kira di detik 2 second kita akan memasukkan logo yang sebelumnya sudah saya edit di pixel lab Yang ini Kemudian kita perkecil Kira-kira segini Kira-kira segini Di sini kita samakan dengan logonya Oke kira-kira seperti ini Kemudian kita akan memasukkan untuk animasi masuk logonya Di sini bebas terserah kalian Kalian bisa menggunakan animasi masuk apa saja Di sini kita akan memilih animasi masuk yang fade Atau memudar Kemudian samakan untuk animasi keluarnya Selanjutnya untuk text nya sama Di sini kita akan menggunakan slide up Terus untuk animasi keluar pilih fan Selanjutnya di sini kita akan mengedit untuk logo dan text nya Kita pilih adjustment Agar terlihat sama warnanya Dengan bingkai Kita atur kira-kira di 45 Kemudian untuk logonya juga sama Kita pilih adjustment Atur kira-kira di 45 Brightness nya Agar terlihat lebih terang Oke kalau sudah seperti ini Kita akan memasukkan untuk animasi berikutnya Pilih layer lalu pilih sticker Untuk kalian yang ingin mendapatkan ini Download saja di asset kit master Oke kita akan memilih logo yang ini Lalu kita panjangkan durasinya Oke kira-kira seperti ini Selanjutnya kita akan memasukkan text Pilih layer lalu pilih text Di sini kita akan memasukkan text Selamat menunaikan ibadah puasa Kemudian Ramadhan 1443 icriya Lalu 2022 masehi Oke kalau sudah kita akan memilih Untuk jenis font nya Di sini gunakan Roboto Black Lalu untuk Karakter tiap-tiap hurufnya Kita atur kira-kira di 20 saja Kemudian kita Masukkan untuk warnanya Yang oranye ini Lalu kita panjangkan durasinya Sampai titik akhir Kemudian kita akan memasukkan animasi masuknya Di sini kita akan menggunakan yang Slate up Lalu berkecil Tempatkan di bawah Pastikan di tengah-tengah sampai muncul garis Seperti ini Kalau sudah checklist Kemudian kalau sudah seperti ini Kita akan memasukkan efek untuk Text atau logonya Disini kita akan menggunakan yang ini Oke untuk speed nya Kita atur Lebih lambat Agar Sama Untuk durasi clip nya Kita tempatkan di bawah Kemudian kita pergi ke Blending Lalu pilih overlay Agar terlihat Seperti bercahaya Seperti ini Selanjutnya Kita pilih template nya Kita akan Memposisikan layar Untuk template nya ini Di atas Karena sebelumnya Berada di belakang Pilih icon Titik tiga ini Lalu pilih To front Kemudian Pilih blending Lalu pilih screen Kemudian checklist Kemudian disini Kita akan memasukkan efek cahaya Pilih layer Lalu pilih sticker Disini kita akan menggunakan Sticker bokeh Yang ini Yang akan kita gunakan Lalu panjangkan durasi nya Kita posisikan efek cahaya ini Di logo Pastikan di tengah Sampai muncul garis Kira-kira sudah cukup Kemudian pilih icon gear ini Lalu pilih video Untuk fade out Kita atur di satu second Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke kalau sudah langsung saja Kita simpan ke galeri Oke begitulah cara membuat intronya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jika yang baru bergabung ke channel ini Silahkan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton